Intro Ini adalah kisah tentang asal mula terjadi di Gerhana Bulan menurut Pintologi Bali. Gerhana Bulan terjadi ketika bulan terhawang bayangan bumi, sehingga jaya matahari tidak sampai padanya. Bulan pun menjadi gelap jika dilihat dari bumi. Fenomena Gerhana Bulan tersebut memiliki cerita tersendiri bagi masyarakat Bali. Konon, Gerhana Bulan merupakan peristiwa ketika raksasa jahat yang bernama Kalarau memakan Dewi Ratih atau Dewi Bulan. Diceritakan di kahyangan terdapat beberapa kerajaan, salah satunya adalah Kerajaan Wisnuloka. Kerajaan Wisnuloka ini dihuni oleh para dewa dan juga pedadari. Kerajaan Wisnuloka dipimpin oleh Dewa Wisnu, dan Dewi Ratih atau Dewi Bulan adalah salah satu pedadari yang tinggal di kerajaan tersebut. Di sisi lain, terdapat kerajaan lain bernama Bumi Walidwipa. Kerajaan tersebut dihuni oleh para raksasa. Salah satu raksasa yang paling kuat dan paling menakutkan di sana adalah Kalarau. Selain kuat dan memiliki wajah yang menyeramkan, Kalarau juga memiliki tubuh yang besar dan kekar. Kalarau sangat sakti. Bahkan kesaktiannya bisa mengalahkan kesaktian beberapa dewa di Kerajaan Wisnuloka. Kerajaan Wisnuloka sering mendapat ancaman daripada raksasa yang bermukim di Bumi Walidwipa. Suatu hari, Kalarau jatuh cinta kepada Dewi Ratih. Sayangnya cinta tersebut tidak terbalas. Dewi Ratih menolak cinta Kalarau. Oleh karena itu, Kalarau mengancam akan menyerang kerajaan Wisnuloka. Dewa Wisnu yang merasa khawatir kerajaannya akan diserang oleh Kalarau pun berpikir panjang. Bagaimana caranya ia dapat mengantisipasi hal tersebut? Akhirnya, Dewa Wisnu menemukan jalan keluar. Ia berpikir bahwa ia harus membagikan tirta amerta atau air kehidupan kepada para dewa. Dengan meneguk air tersebut, maka para dewa akan hidup abadi. Jadi, saat Kalarau menyerang Wisnuloka nanti, para dewa dapat terhindar dari kematian. Tetapi, rencana Dewa Wisnu tersebut diketahui oleh Kalarau. Ia pun berubah wujud menjadi Dewa Kuhara. Dewa Wisnu lalu mengundang para dewa di Wisnuloka untuk melakukan pertemuan dan untuk meneguk tirta amerta. Ia berpusat kepada para dewa untuk meminum tirta amerta seteguk saja. Setelah itu, kendi bersih tirta amerta pun diberikan kepada para dewa secara bergantian. Dan setiap dewa bergantian untuk minum seteguk dari kendi tersebut. Mula-mula Dewa Iswara yang minum, kemudian Dewa Sambu, Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan Dewa Sangkara. Lalu, tibalah giliran Dewa Kuhara. Dari awal, Dewa Wisnu merasa aneh dengan kehadiran Dewa Kuhara. Ia mencumbau aneh pada Dewa Kuhara. Hal tersebut membuat Dewa Wisnu menjadi curiga. Kecurigaan Dewa Wisnu semakin besar setelah melihat Dewa Kuhara meneguk tirta amerta berkali-kali. Tiba-tiba Dewa Wisnu berteriak. Kamu bukan Kuhara, kamu Raksasa Kalarau. Dewa Wisnu langsung bertindak dengan tangkas. Ia langsung memanah leher Dewa Kuhara palsu. Panah itu bekerja dengan baik. Dewa Kuhara palsu berubah menjadi wujud aslinya, yaitu Kalarau. Leher Kalarau pun putus, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Dengan segera, para dewa membuang tubuh Kalarau ke bumi. Bangka tubuh Kalarau yang dibuang ke bumi berubah menjadi kentungan atau lesung. Sedangkan, kepala Kalarau yang terpisah dari badannya melayang-layang di angkasa. Kepala Kalarau tersebut tetap hidup karena ia telah meneguk tirta amerta sampai ke lehernya. Jadi, kepala sampai leher Kalarau menjadi abadi. Suatu hari, tepatnya saat bulan bernama, kepala Kalarau bertemu dengan Dewi Ratih yang ia cintai. Kepala Kalarau pun lalu mengadang Dewi Ratih. Kalarau lalu berkata, kalau Dewi Ratih tak dapat menghindarinya lagi. Dewi Ratih tak dapat menolak cintainya lagi. Ia juga berkata, bahwa sekarang Dewi Ratih adalah miliknya. Tubuh Dewi Ratih gemutar mendengar kata-kata Kalarau. Ia tak dapat menghindarinya saat kepala Kalarau mendekat. Tubuh Dewi Ratih yang cintai itu perlahan-lahan tertelan oleh Kalarau. Seketika itu, cahaya bulan itu perlahan menghilang dari bumi. Raksasa yang rakus itu mengira bahwa ia telah berhasil memusnahkan Dewi Ratih dengan memakannya. Ia mengira tubuh Dewi Ratih masuk ke perutnya. Ternyata, dugaan Kalarau salah. Ia lupa, kalau yang hidup dari dirinya kini hanyalah kepala tanpa tubuh. Perlahan-lahan, tubuh Dewi Ratih muncul kembali ke angkasa. Tubuh tersebut keluar dari leher Kalarau. Seiring dengan keluarnya Dewi Ratih, cahaya bulan juga kembali ke bumi. Peristiwa tersebut terpercaya masyarakat Bali sebagai penyebab terjadinya gerhana bulan. Oleh karena itu, setiap terjadi gerhana bulan, para penduduk beramai-ramai membuat bunyi-bunyian dengan memukul gentungan atau lesung yang merupakan badan Kalarau agar ia segera melepaskan bulan yang ditelannya. Sampai disini dulu cerita saya kali ini. Jangan lupa di subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.